yang real penawaran atau apa yang memang ada untuk saat ini? jadi kalau kita ngomong penawaran gak real ya? gak real kita ngomongnya yang bener-bener sudah terbayar aja jadi punya mas Sofyan sendiri boleh, punya tetangganya boleh jangan punya temennya-temennya mas Sofyan ya? iya punya kita sendiri Brahman itu 100 juta real kita terima uang itu segini atau gede lagi mas? gede lagi gede lagi jadi kalau ini kan masih bahan ya? bahan itu bibitan satu syuta ya Allah itu real-real yang kita terima kita jari morgonnya hahaha assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang temen-temen setelurku semua salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi dengan saya kesempatan ini momen ini sangat istimewa sekali karena kita kedatangan tamu kalau kemarin kita kedatangan tamu disambut oleh Boy Suro dan tamunya tanpa kaki alias ular kali ini kesempatan ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa cukup memberikan semangat untuk diri saya dan teman-teman kandang pastinya syukur untuk teman-teman semua tamunya seperti apa? kita spill yang jelas kakinya empat sama kayak sapi kakinya empat mau tahu wujudnya seperti apa mau tahu harganya seperti apa juga tapi kalau saya kira harganya kalau suruh membuat kandang ini lebih dari cukup karena super fantastis sekali jangan kemana-mana tetap ikuti terus di channel setiawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhadir ke sini siap cuma saya muter-muter saya lihat gerendongnya di mana mas Irohan? gerendongnya di sini ini dia teman-teman yang akan kita berikan untuk teman-teman semua apa yang jelas ini akan memberikan satu semangat karena sebelum adanya setiafam ini Mas Wili, Mas Tarno, Mas Unyu kecuali Mas Ipan ya itu semua adalah peternak kambing semua peternak kambing nah kita akan bahas secara lengkap di kesempatan kali ini kambing spektakuler kambing yang fantastis yang bisa membuat kandang setiafam pastinya sebetul dan ini sementara ini punya kita loh punya kita gue namu Mas ada yang dikali geseng memang kalau dikali geseng kalau nanti sebelum Mas Irohatannya kita ungkap sedikit oh iya sebelum diturunkan Mas aku rado ngergesiki Mas Mas Sofian ini adalah asli orang Purworejo dan kambing Etawa ini adalah asli kambing Purworejo kecamatannya Kali Geseng itu sudah mungkin bagi teman-teman semua yang paham dengan kambing pasti sudah sangat familiar sekali yang namanya PE Peranakan Etawa Kali Geseng nanti kita bakal bahas kita turunkan dulu monsternya yang sangat istimewa dan spektakuler Masya Allah tabaraka Allah monggo Mas Sofian oke tapi kita gak bisa sendiri kayaknya gak bisa sendiri oh iya sorry sorry ternyata berat juga guys nanti kita bakal timbang juga kita boleh timbang gak Mas? boleh justru ini selama hidup belum ditimbang selama hidup belum pernah ditimbang oke nanti akan coba kita kita naikkan timbangan ini kita bawa Arab kita bopong ha ha aduh bopong apa dilompat nih? ayo ini mohon maaf sekali teman-teman karena ini memang begitu turunkan lumayan berat aku main kerewangi aku main kerewangi naik sapi mungkin gak kuat yuk 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 bismillah jadi yang kita bawa hari ini sepertinya naik sak bokeh mungkin ada hahaha jadi yang kita bawa ini mohon maaf sekali Mas Jarmawan jadi ini bahan bahan bahan-bahan seperti yang nanti ada di belakang kamera sana punya Mas Jarmawan apa bahan apa cempe apa jumbo yang jelas ini untuk membangun kadang setiafam cukup guys hahaha mohon maaf ini ada yang ada di belakang ini merah-lah ini sebentar kita akan keluarkan untuk ini handle-nya kamu aja om jadi ini umurnya memang baru umurnya baru 18 bulan selamat datang di setiafam gerendong mini eh gerendong monster ini gerendong ya keren tapi sumpah Mas pisah ini aku udah berapa besar ini ini belum besar ini belum besar hanya ini kita ambil yang udah di syuting kan mau oke kita masukin dulu aja Mas langsung masuk aja Mas masuk sana ya iya biar disambut sama si Marvel oke kita tunggu kan camu ya terima kasih terima kasih nah lah lah kita sudah keluar sebelum kita kemana-mana Mas Sofian karena di setiafam itu sendiri cuma ada sapi ya sementara baru ada sapi jadi kita perkenalan dulu kepada teman-teman viewers semuanya yang melihat bahwa ini adalah Mas Sofian Mas Sofian sendiri adalah orang berwarjo asli dan beliau sebagai pelaku petanak kambing PE peranakan Etawa yang tergolong sukses lah amin ya memang kau Alhamdulillah ya Allah karena memang beliau kesehariannya di samping petanak trading juga ya Mas ya jadi jual beli kambing Etawa khusus kambing Etawa jantan betina dan kesempatan ini kita bisa diberikan kesempatan waktu sama beliau untuk berbincang-bincang nih ngomong-ngomong Mas Sofian tentang kambing kira-kira Mas Sofian di dunia petanakan kambing sudah berapa lama sebelumnya ya sebelumnya Mas Hermawan Setiafam yang sudah ngomong tamu caranya ngomong tamu kita diterima dari sudah hampir 3 bulan 3 bulan baru kesempatan ini kita bisa ini Alhamdulillah bisa ketemu dan kita bawa si gerandong ini nama esinya siapa Mas? gerandong enggak serius Black Mamba aku kan pernah mengikuti di vlognya Mas Setiafam itu Mas Hermawan itu kan dulu ada ngorbit gerandong ya gerandong itu kan hitam ya yang awalnya sapi hitam itu juga bukan siapa-siapa bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa Mas ternyata ada si gerandong dan setelah itu luar biasa dan kita mudah-mudahan nanti juga kambing gerandong juga di belakangnya nimpas ada efek sampingnya berarti kambing hitam dulunya enggak punya harga Mas? enggak sama sekali sama aja enggak punya harga yang paling bagus tetapi yang punya clear warna Pak iya yang 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 jadi birahi birahi lihat aku birahi Pak dia sampai nyembrot nyembrot sapi ini Pak oke lanjut Mas Sofian oke sampai mana kita tadi gerandong oke riwayat apa bagaimana jadi kita mulai mulai kita bercerita sedikit ya kita mulai ternak itu memang kita lulusan itu 2004 ya dari 2006 wah berarti udah 20 tahunan kurang dikit 19 tahun ya sekitar 19 tahun 2006 lah 2006 mulai in action jadi meskipun kalau proses perjalanan kita mungkin diceritakan yuk perih-perih gimana gak usah gak usah kita kan yang bagus-bagus aja meraihkan cokok pingin ya nah jadi dari setelah itu kita rintis dan tentunya karena ini produk unggulan kita juga ya kita memberanikan diri dan berkolaborasi dengan Mas Hirmawan Setia Farm karena beliau ini kan juga di sapinya terbesar sapinya lantas kita punya yang kambingnya oke saya tanya lagi saya dulu yang tanya ini pokoknya tanya terus ya guys teman-teman semua kalau kambing itu lebih senior dan lebih tua daripada sapi buktikan kalau gak percaya data real yang Mas Sofian terima yang Mas Sofian pernah lihat itu kambing etawah khususnya ini itu harga tertinggi dianggap yang real yang real yang real penawaran atau apa yang memang ada untuk saat ini jadi kalau kita ngomong penawaran gak real gak real kita ngomongnya yang bener-bener sudah terbayar aja sudah terbayar jadi punya Mas Sofian sendiri boleh punya tetangganya boleh jangan punya temennya-temennya Mas Sofian ya punya kita sendiri Brahman itu 100 juta real kita terima uang itu segini atau gede lagi Mas? gede lagi gede lagi jadi kalau ini kan masih bahan ya bahan itu bibitan satu syuto ya Allah itu real real yang kita terima kita jari morgonnya hahaha itu yang real kita terima 100 juta jadi gak hoax ini bener-bener nyata dan kalau ini punya temen boleh gak? gak apa-apa ya yang penting real punya temen yang real yang dibeli temen kita artis M. Cili real 300 juta yang penawaran-penawaran ada yang 500 ada yang 700 dan lain sebagainya itu bukannya hoax tapi masih opini ya Mas? ya masih opini cuman kalau kita ngomong yang kita real tau penawaran bener-bener nyata cuman belum dikasih sama pemilik yang kemarin abimanyu barisan kita konten abimanyu itu 300 masyo itu cuman awar aja dengan diri hahaha luar biasa temen-temen semua jangan terlalu di publikasikan itu kambing setidaknya bisa memberikan semangat ya untuk saya sama temen-temen kandang Mas karena Mas Juli tuh seneng banget lihat kambing kayak gini karena dulu awalnya mereka udah sih iya masih masih menjadi pelaku kalau pulang cari rumput sekarang saya tanya lagi Mas Sofian tadi ngomong-ngomong harga sudah seperti itu kenapa sambing bisa mahal kambing bisa mahal itu aja sebenarnya hampir gak beda-beda jauh sih dengan sapi ya udah beda tapi belum bisa kayak gitu kok maksud ah nah belum kemarin kita berbagi ya ini kenapa kambing bisa mahal apa karena kontes satu tetep itu karena kontes itu jadi nilai seni ya nilai seni oke kalau sudah ngomongin seni yang dinilai apa nah nilai seni itu dalam kambing itu ajuan dalam asosiasi yang dinilai apa yang dinilai apanya kalau di sapi asosiasinya apa PPSI apa iya kalau di sekarang di kambing seni itu ada HP DKI ada HP KSI sebanyak lah ya organisasi ya tentunya kan mengacu dari berbagai macam parameter parameternya kambing terkait kenapa ini bisa mahal bisa kok ini nilai seninya tinggi dari sisi keseluruhan kan kita kalau melihat bagi orang awam kan oh ini kambing tapi kalau dari sisi parameter itu kita bisa ditelong dari leher kepala aja sudah dinilai banyak matanya harus redup gimana telinganya harus panjang lantas tidak berbonggol terus lipatannya simetris iya tau Pak Sumi Sopo tadi Mas Ipan Pak Sopo tadi bilang kok ini kok tidak secakil mas ya itulah yang kambing bagus kita bilangnya kan kambing kan banyak variannya saya potong mas berarti kambing bagus kambing mahal itu menurut sewo yang bibirnya bawah lebih panjang daripada yang kebalikan sapi dagunya lebih tebal dan ini lebih memanjang kebalikan sapi ya mas ya kalau sapi yang bawah lebih panjang daripada yang atas dia laku malahan kebaliannya ya kita belajar kalau yang sapi berarti lebih manyun yang atas harus coba nanti kalau di pasar ada sapi kok bibir bawahnya lebih panjang pasti gak laku murah ya gak laku ini kita melihat dari sisi parameter dari dagu dan bibir aja ya lantas dari tanduk melengkung ke belakang jenengan disini kan tentunya banyak kambing ya jawadu lah taruh lah jawadu sungguhnya rata-rata jengat-jengat nah kalau untuk karakter sekarang kita berbedaan juga ya sapi kalau tanduknya ke bawah ke belakang rata-rata juga harganya kurang hahaha ini yang kedepan oh iya le ini semakin tanduknya jengat malah juga gak laku tapi kalau yang ini untuk khususnya jantan hahaha ini semakin melengkung ke belakang dan membentuk membentuk apa keserasian soya rapi soya enak jengat inilah yang yang karakter sesuai yang diharap itu penilaian berdasarkan kontes mas iya yang kontes kan ada akumulasi rentan skor ya jadi per item ini ada skornya misal nilai tanduk itu 5 sampai 8 misal ada yang memang nilainya kalau tanduknya kurang begitu bagus ya nilainya mungkin 6 tapi yang maksimal ya bisa 7 8 nah berarti dengan adanya kontes itu sangat memberikan efek yang cukup positif luar biasa bagi kambing ya mas iya ini ngomong-ngomong kambing yang memang kelasnya kelas-kelas seni kelas kontes harganya tinggi tapi tidak semua kambing harganya ratusan juta tidak tidak jangan kita jangan salah kaprah juga ya jadi nanti kategori kambing itu juga gak beda dengan sapi bahkan ada yang kelas mana potong betul braiding ada yang seni mungkin juga ada yang gila-gilaan mudah-mudahan ada yang gila-gilaan kalau yang gila-gilaan itu mungkin yang keburatan rata mas yang gila-gilaan ya mungkin oke ini kita sudah ngobrol dengan beliaunya ahlinya ahli kambing mas Sofian pelaku peternak kambing juga luar biasa jadi saya yakin emm mahalnya suatu ternak itu bukan berdasarkan hanya faktor bobot betul ya betul ya karena kontes kambing gak ditimbang mas karena juga seni teman-teman nah kita juga punya harapan baik nanti kedepannya sapi semoga bisa pastinya lebih baik amin dari yang sekarang ya mas ya yang jelas ini kita gak ada beda di posisi rumansianya ya kita tidak membanding-bandingkan tapi untuk saat ini memang kontes sapi yang dinilai bobot bobot jadi kasian yang punya sapi unik petani-petani banyaknya yang punya sapi unik mas kan kalau di mohon maaf kayak di burung di apa di satwa gitu kan ada kontes juga cacat terawat mas itu juga bisa memberikan nilai plus sebenarnya kita tidak nyak-nyaknya barang yang cacap gitu loh kan ada bojolan juga tuh insyaallah ada nanti projek nanti depan loh teman lagi di program loh oke oke lanjut mas sopian tadi belum selesai belum selesai kita mau ngobrol lagi aku takutnya gini loh mas takutnya yang di review ini seolah-olah ini kambing kontes ini bukan kambing kontes sementara ini kan kalau kita ngomong ini kambing breeding ya jadi jangan sampai nanti teman-teman gagal paham kambing reng mulus dengan iya sebetulnya boleh cuman dalam parameter di pola warna kan kalau lebih esotiknya mungkin di paruh ya warna ini ya dari lahir kedepan yang berwarna menonjol artinya merah boleh hitam boleh kalau bisa upayakan yang ke belakang bersih putih nah itu akan lebih lebih tentunya akan lebih menambah nilai seninya ya dari sisi bulu aja kan kalau ini sudah kita ngomong kan kenapa kita kasih nama gerandong karena lebih identik kalau gerandong ini kan kan ireng ireng dan ini nanti juga mengerucut ke belakang nanti jadi kalau keseluruhannya ke belakang kayak ekor ini sebetulnya lebih bagus kalau ekornya kayak gini oke ngomong-ngomong ekor tadi bahu ke depan telinga juga ini kalau disapai mas kontes penilaian kan berdasarkan bobot bobot ya jadi hanya satu spek hanya satu aspek yang dinilai gitu kira-kira kalau dalam kambing itu berapa mas yang dinilai 11 wih 11 lor 11 banyak banget mungkin bisa dijelaskan secara simpelnya aja apa saja mas dari depan mungkin dari kepala mungkin dari kepala kan jenongnya ya nonong sama sapi lokal gini semakin serem kan semakin serem terus mata mata itu kan dari kambing itu ada kalau jawa nih kalau kita ngomong jauh itu kan lebih kecerung matanya melolor kalau untuk kambingnya tawa sendiri kambing kali kising itu lebih ke redup terus sipit build up ya kok ya modifikasian terus tanduk tanduk harus juga menancap kuat dan melenggung ke belakang jadi nilainya ketika tanduknya melenggung ke belakang kalau nonong sama sapi sama kayak kambing lebih nonong lebih bagus iya tanduknya kebalikannya sapi belakang sapi depan matanya mata-mata yang sipit bukan mata-mata yang gede kebalikannya sapi sapi kalau matanya sipit kalau sapi gerbak ya mas ya tutuk ngopur keset malasan malasan itu kalau mata sipit kalau matanya gede lebih abrasif oke lalu non seuh mas bibir itu benilai gak mas? iya iya dong dagu sama nyadilnya gini itu ada penilaian juga cakil nyakil kalau kita ngomong semakin bagus terus ada di bawah cakilnya kan ada gombel kalau sapi juga kalau kita ngomong ini mungkin nanti juga tumbuh tapi gak dinilai itu mas? enggak ya kalaunya dinilai? dinilai lah semakin lebat bulunya dan semakin kandel dagingnya itu juga semakin menambah nilai carowong nyawangnya seorang ganteng itu yang dari gombel terus dari telinga iya telinga pun ada pangkal telinganya harus seperti apa terus melipat simetris rapi panjangnya dimilai gak mas? panjangnya tidak diukur tapi kesesuaiannya dari luosei kerapian artinya ya nemplek orang ini kambing kan posisi ada yang amir sewi ya jadi ada yang memang apa kebilangnya kita nyetantang apa stang pitondal apa gimana? berpi kalau ini kan kalau di kambing kalixing yang punya produk perorjo itu yang lebih nemplek apalagi mas Sofyan ke belakang juga secara postur kan mesti tetap dinilai sama kalau kayak Sabi mungkin gagai ya itu waist posture juga ada poinnya lantas juga dari bulu ini ada penilainya mas bulunya kayak saya ini kaku merodok semakin driwul semakin keriting semakin panjang semakin bagus malah mas? iya kalau Sabi kan enggak? enggak semakin pandes semakin bulunya semakin pandes semakin bagus ketika digemukan kalau di kambing mas mas sakit mas? iya sekarang kokian pola mas ini kalau di kambing justru semakin lebat semakin driwul dan semakin nambah heksotike lah oke 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 di sini juga di bagian belakang ya? belakangnya rewasnya semakin tapian semakin ombo namanya apa? rewos? rewos 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 itu juga semakin tebal semakin panjang semakin mengombak dan semakin mengembang itu juga tentunya nanti kita panjang lebar deh kalau ngomongnya apa berarti secara keseluruhan dalam kambing itu penilaianya seni seni obat nomor 2 ya mas? setelah itu baru postur tinggi panjang besar iya oke oke itu teman-teman semua jadi sedikit cerita tentang kambing karena memang luar biasa ini berwarjo sendiri punya kekayaan alam yang mungkin bisa dibilang sangat luar biasa menjanjikan bagi mereka yang mau berusaha punya ikon-ikon potensial iya kambing terutama karena kambing Itawa Kali Geseng Purworzo Kecamatan Kali Geseng Kampuatan Pojo sudah dikenal dari sejak tahun 1918 dan sampai 1918 weh sudah ada kambing itu sudah ada kambing Itawa luar biasa Masya Allah dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua kambing harganya mahal nah ini mas Hermawan yang harus ini menjadi tanggung jawab kita jangan sampai nanti teman-teman juga jane pingin jane ingin tapi terkesan menjadi kambing aduh mahal enggak juga sih sebetulnya dari berbagai macam itu kalau kita ngomong varian ya varian menurut saya kalau ini ini kan fokusnya untuk hobi ya untuk menjadi pejantan maskot beding lah maskot beding oke tapi kita ngomonginya yang jelas memberikan profit ya betul beternak itu kalau tidak ada profit ya tinggalkan tinggalkan ngapain diteruskan kalau membangkrutkan jangan diteruskan kita bahasanya biar mendapatkan income yang kita bicara income rofi tadi pastinya ada dong kambing yang memang difokuskan untuk fattening ataupun bibbing ada dong ada dan itu memang yang lebih kita tekankan ke teman-teman peternak ataupun plasma-plasma dari kita ya itu juga analisa kalau kita ngomongnya analisa jadi segala sesuatu itu yang bisa dianalisa secara logika normal artinya yang breeding ataupun fattening kan harganya juga beda itu tentunya harga normal yang dikisaran 5 jutaan 7 jutaan 7 jutaan sebagai contoh misal kayak ini mas ini expired kontes misal ya tapi kalau untuk kurban jumbo karena kita ngomong melungor bit grandong segini berapa mas segini mas kalau segini postur segini itu diangka 7 juta 8 juta 10 juta 7 sampai 10 juta iyalah ringnya 7 sampai 10 juta ini kan normal sekali logis sekali jangan salah kaprah kalau kambing mahal itu bagi mereka yang memang penghobi komunitas seninya komunitas seni dan memang dikursuskan untuk menjadi pejantan ataupun maskot maskot akan tetapi kalau teman-teman semua mungkin saya sebagai pelaku peternak mas Sofian pelaku peternak betul saya yakin lebih banyak yang digemukan daripada yang dibuat kontes-kontes nah gue iseng perlu kita mungkin mas Jerewan juga punya 10 banding 1 bahkan 30 banding 1 lah oke yang bagus buat kelanganan 1 yang 30 gilek duit gilek profit bahasanya gilek duit buat kurbanan sama dengan mas semua sama sih jadi teman-teman semua kalau mau peternak kambing atau peternak kambing nanti ditonton KKTV siap jangan lupa di like juga di subscribe di subscribe di save nomornya mas Sofian oke nanti bisa tanya-tanya kambing mungkin itu sih mas Sofian ada pesan nggak untuk teman-teman mas kalau saya ada pesan untuk teman-teman sapi ya teman-teman sapi tentunya kalau kita mau band-band semangat ini ayo loh ini kambing bisa sama sapi kok ada orang semangat gitu ayo mas orang semangat sih mas ya kemarin ada PMK itu oh iya tapi segala masalah dan tuah hambatan itu pasti kan berlalu pada saat kambing juga ada PMK sama sama iya cuman intinya ya beda berbahagialah bagi mereka yang sungguh-sungguh mas iya karena PMK itu bisa diobati segala sesuatu penyakit bisa diobati bisa berlalu bisa berlalu yang semua bentuknya virus apa ya kan ya kita sudah menjadi resiko juga lah kalau kita peternak tapi jangan takut dengan resiko kalau kita takut dengan resiko lantas nggak berani mencoba siap oke mungkin terima kasih mas Sofyan di kesempatan kali ini kita bahas kambing sudah selesai harapan kami teman-teman semua sekarang sudah bisa apa lagi ya nggak hanya sapi kambing juga punya nilai manfaat yang cukup mau peternak sapi kok modalnya non sewu belum cukup untuk membeli sapi 2 ataupun 3 yawis belikan kambing dapat 10 itu juga bisa alternatif nanti kalau kambingnya udah jalan kambing sama sapi perawatannya sama ya mas ya sama karena aku ada 10 10 kalau sapi nggak usah di sini nggak apa-apa mungkin itu cukup mas Sofyan terima kasih jangan lupa like, komen, share, subscribe untuk channel KKTV dan oke kambing Kali Keseng TV dan sebenarnya akan kita selalu mengupdate dan kita selalu mungkin wira-wiri ke gandang setiapam ya nanti ada saatnya kita akan main ke Kali Keseng boleh kita tunggu sapinya jangan lupa duriannya durian perawatnya juga terkenal guys itu produk ikonnya luar biasa lho guys ikon perawatnya ada durian punya Kali Keseng juga le Kali Keseng ke apa? oke sampini terbesar yang jumbo ada di Purwoco juga amin ya Allah baik setelurku semua mungkin cukup sekian pinjang-pinjang kita pada kesempatan hari ini luar biasa kehadiran tamu yang sudah berpuluh-puluh tahun terjun di dunia kambing pastinya karena memang Purwoco sendiri sangat terkenal sekali dikenal juga di kalangan masyarakat akan kambing etawanya nah kali ini kita bisa bincang-bincang bareng dengan pelakunya beliau Mas Sofian dan Alhamdulillah mendapat respon baik juga dari teman-teman kandang Masya Allah ya kira-kira nih setuju enggak kalau Setiafam akan ditambah mengadopsi kambing juga fatening kambing etawa juga kalau setuju komen di bawah nanti kita akan belajar bareng dengan Mas Sofian kita akan membawa ternak kita juga naik ke Kalikesing sekalian main mungkin seperti itu pokoknya saya tunggu respon dari teman-teman semua nanti kalau memang diizinkan ada rezeki diberikan kesempatan kita akan buka farm kecil-kecilan untuk kambing etawanya terima kasih sekian dari kami banyak kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullah